Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat belajarlah terus pada tutorial kita malah pada hari ini tutorial video kali ini kita coba belajar bagaimana membuat konstruksi ya konstruksi karis sejajar dan konstruksi garis tegak lurus ini agak berbeda sedikit ya Oke sebenarnya untuk garis sejajar yang cukup kita gunakan para lain dan juga untuk garis tegak lurus sekitar sebenarnya cukup dengan berbanding kue lain namun kali ini kita akan berbeda kita akan mencoba menggunakan reguler poligon khususnya adalah poligon atau segi 4 teratur ya segi 4 yang beraturan yang akan kita gunakan untuk membuat atau mengkonstruksi garis yang sejajar baik kita akan mulai reguler poligon kita klik kita akan membuat 4 segi 3 segi 3 segi 4 maksudnya ya Oke di segi 4 yang beraturan ya poligon reguler nah kemudian kita buat garis yang melalui titik A dan D kemudian sebuah garis yang melalui titik B dan C ini adalah dua garis yang tentunya adalah sejajar kemudian kita sembunyikan poligonnya kemudian aksisnya atau sumbu EG nya juga kita sembunyikan ini akan kita dapatkan dua garis yang sejajar ketika A dan B nya ini di geser atau di drag maka akan ketemu dua garis yang sejajar Oke kemudian ini yang garis sejajar ya ini kita sembunyikan bagaimana untuk garis yang tegak lurus kita buat sebuah garis yang melalui titik A dan B kemudian garis lagi yang melalui titik B dan C kemudian poligon kita sembunyikan ini akan ketemu dua garis yang tegak lurus ketika A kita geserkan B juga kita geserkan dua garis ini akan senantiasa tegak lurus baik itulah bagaimana kita mengkonstruksi garis sejajar dan juga garis tegak lurus dengan menggunakan tool reguler poligon di silahkan disimak ya di video ini dan juga kunjungi di blognya lebih jelas lagi kita tuliskan dibuatnya karena tutorial ini sebagai pelengkap dari blog yang kita tuliskan Oke demikian dan semangatlah terus belajar dan mari sama-sama kita terus belajar level stop learning terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati